Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo ini dimana yuk Nah wes ikuti aja perjalanan kita Kali ini kita lagi ada di Ayani Ini mau muter ke bundarannya Taman Pelangi Nah ini dari Ayani muter dulu ke bundaran Apa itu Taman Pelangi arah ke Jemur Arah ke Jemur hari Ini di kiri ada Papilio Di sebelah sebrang itu ada Bass Mansion Ada Planet Gadget juga Dulu kita pernah ya ngedron di Planet Gadget itu Waktu ngedron daerah-daerah sini Bass Mansion, terus Papilio Itu kita ngedronnya dari situ Ini bundaran Bulog Bundaran Bulog Ada Taman Pelangi Tapi Taman Pelanginya terlalu kecil Kalau tamannya lebih besar lagi Mungkin akan jadi rame banget ya Dari bundaran Pelog Wah ini ada makhluk terkuat di bumi Aku gak tau ya Kenapa kok langsung dipotong kanan Padahal kayak yang ibu yang satunya ini Pak-papak ibu-ibu itu kan bisa nyeser gitu Tapi ini enggak Langsung dipotong dari kiri Motong kanan mepet ke pinggir dari bundaranya Ya itulah pemikiran uniknya seperti itu Kita gak bisa nyalakan Karena memang kita akan selalu salah gitu loh ya Ini kalau kita lurus Kita tetap ke Ayani Di sana ada tempatnya Jawa Post gitu ya Ada kereta lewat Ada polda Ada polda Terus ada Apa itu Jawa Post Apa namanya Gak pena ya Gak pena ya Nah ini kita muter Muter disini Nunggu lampu merah dulu lor Lampu merah disini Kalau gak ketemu Sepur sih aman Tapi gak ketemu sepur Ketemu kereta api Lumayan disini Berdiri Apa itu kok berdiri nih Berhentinya akan jadi tambah lama lagi Wah ini Ini gak tau kenapa Kameraku isok goyang-goyang di Liatan gedungnya Gedungnya dilihat ya Wih Goyang dong Gretek gedungnya ya Ini kita masih nunggu Masih lampu merah Aman ya aman Santai dulu Nikmati perjalanannya Wah mulai goyang-goyang lagi Unik ini kamera ini Loh Goyang-goyang sendiri Wah lampu merahnya ternyata disini cukup lama ya Jadi yang Biasa lewat jalan sini Ataupun Terutama waktu pagi hari Jamin gerundel Ini tempat gerundelnya disini Ayo Yakin aku Gak mungkin kamu gak gerundel nih gini Nah ini udah jalan Kita mulai masuk Ke daerah jemur Nah ini Ngelewati jumlahan sepur dulu Hati-hati jumlahan sepur Lihatlah Ras terkuat di bumi Loh Masuk di antara dua kendaraan Langsung motong ke kiri Luar biasa tuh Gak ada yang bisa Gak ada yang berani Aku pun gak berani Kalau gitu Motong Aku lebih baik motong ke kanan Di kanannya angkot Tadi kan kosong Tapi gak ini Di antara dua kendaraan Yang mau belok Luar biasa Bayangin Di kiri ada shell Yang mau isi kendaraan Isi bahan bakar Bisa kesitu Ataupun juga ke Pembensin Pertamina Juga ada Aman Banyak kalau untuk Pembensin Kalau ke kiri Kita ke Jemur Sari Raya Jemur Sari Tapi kita akan terus Kita akan ke Jalan Jemur Andayani Nanti akan terus 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 Masuk rungkot industri Pokoknya nanti Pengenku itu Kita mentok Di Daerah Stikom Stikommer ya berarti ya Kita di Stikommer Kita kena lampu merah lagi Sini memang Lampu merahnya ada Cukup banyak Jadi tenang saja Kalau gak dapat lampu merah Pasti akan dapat Lampu merahnya juga cukup lama Bayangkan Setiap lampu merah Kamu menghabiskan Waktu 2 menit Ya 1-2 menit ya Akhirnya tua di jalan kok Asli Dalam 1 hari Berapa lampu merah Kita hitung Hitung aja 1 lampu merah itu 1 menit Kalau yang besar-besar Gini 2 menit Cukup lama Berhenti di lampu merah itu cukup Makanya kalau berhenti di lampu merah Pakailah buat olahraga Eman Kalau cuma di lampu merah Berdiri Eman Oke sudah hijau Kita jalan lagi Pelan-pelan Jangan usah Enggas-enggas Jalan itu dinikmati Oke Jemur anda ya nih Kalau mau cepet-cepetan Mending berangkat lebih pagi Jangan memaksakan diri Mau nih berangkatnya siang Tapi Habis itu Ngegas-nggasan Jangan Bahaya loh Nanti Wah ini Kita jalan-jalan santai dulu loh Suasana surabaya di pagi hari Cukup lengang Karena hari minggu Kalau hari aktif Rame loh Beda Hari minggu dan hari aktif itu sangat-sangat Beda jauh di surabaya Oke Masih dengan suasana yang sangat aslinya ya Kanan-kiri pohon masih ada Jadi masih enak Buat dilihatnya itu masih enak Wah ini dia Jalan-jalan pagi di surabaya Jalan-jalan pagi di surabaya Kita ambil agak ke kiri ya Karena kalau ke kanan itu kan Kita harus berhenti Itu kayaknya ke arah Apa itu Apa itu namanya SMA apa itu Ada SMA ya disini ya Sekitar sini ada SMA Petra ya Arah Petra ya Nah kita terus Kita masih di Jemur Andayani Di sebelah kiri ada kantor pos Kantor pos yang berwarna oranye Kalau warna merah beda lagi ya Bukan lagi kantor pos Kalau merah itu Akan menjadi kantor Wah Nggak lah tahun politik ya disini ya Nggak boleh Oke kita berhenti lagi Hari ini kita sudah menerima Tiga lampu merah beruntun loh Tiap ada lampu merah kita harus beruntun Luar biasa ya Lampu merahnya banyak sekali Tadi di Bundaran Bulog Terus di Itu yang mau ke Jemur Zari Lampu merah Di kantor pos ini juga Kena lampu merah lagi Wah luar biasa ini Bener-bener tuwek kok Tuwek di kantor pos Eh sorry Tuwek di lampu merah Di kantor posnya Ini yang tengah ini unik ya Pohon-pohon yang ada di tengah itu kecil-kecil Tapi bagus ya Dibuat apa ya Tanaman hias ya Yang tengah Kalau yang pinggir-pinggir kan memang Tanaman buat Paru-parunya Paru-parunya Jalan ini Buat menyaring jalan Wah ini kita sudah masuk ke Gendang Sari ya misalnya Iya Sudah Gendang Sari apa masih di Jemur Andayani ini Komen ya Komen di bawah ya Jemur Sari apa Gendang Sari Kalau ada yang salah Mohon maaf ya Nantinya kita akan terus Rumah Sakit Royal Kita akan terus Kita akan menikmati suasana Di Jalan Rumput Industri Raya Di sana itu Hijau Hijau buanget lah Nah ini dia Rumah Sakit Royal di kiri ya Rumah Sakit Royal di kiri Dan sekali lagi lor Kita dapat jackpot ini Udahnya Empat kali lampu merah Setiap lampu merah Kita harus berhenti disini Wah luar biasa Asaf banget ya Empat kali lampu merah Semuanya kena lampu merah Lagi apa ya Lagi dapat rezeki nomplok ini Sepertinya Oh udah hijau Tidak terlalu lama disini Inilah dia Rumput Industri Raya Jalannya Merpet ya Meruput Kanan kiri Ininya Apa itu Pohonnya Wah luar biasa Surabaya masih ada Kayak gini Gimana lagi Kalau bukan disini Mantep Mantep banget lah Ini Jangan sampai dipotongin Ini Eman banget Potongin ya Trotoannya sayang Trotoannya Tidak terlalu terurus Kalau terurus Apalagi dibuat Kayak Mario Buru Hmm Jamin Yang bakal jualan disini Buanya Tak jamin Ini Pergudangan Jadi daerah sini Pergudangan Banyak sekali Perusahaan Perusahaan Apa Apa Ya Pusatnya disini Banyaknya disini Ini untuk Surabaya Selatan Agak ke Timur Itu Sini Pusatnya Kalau Lihat itu Seperti kayak Di hutan ya Kalau kita Enggak melihat Di sebelah Ada gudang-gudangnya Gudang kita Kayak di hutan Sini Buat gue Enak loh Ya karena Iyuk Ayuk Tidak panas Disini Ini kita lurus Nanti kita Akan Ambil Jalan Kali Kali Rumput Ke kiri Nantinya Kalau udah mentok Mentok ke kiri Ini udah mulai Apa itu Tanamannya Mulai Mulai Gundul Yang kiri Eman Yang kiri Mulai Gundul Tapi 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 juga Sebasalah Juga Karena Kalau Banyak Ini Banyak Kabel Listrik Pohon itu Bisa bahaya Loh Kalau ada Patah-patahnya Atau juga ada Tumbangnya Kan Berbahaya Juga Kalau masalah Pohon-pohon Seperti ini Tapi tetap Sini itu Masih merupakan Pergudangan Yang Dia bisa Dibilang Paling Jauh Paling Rindang Pergudangan Lain Pungguan Aku pernah Di Romokali Itu Wajan Wajan Tapi Nggak tahu Kalau sekarang Aku di Romokali Itu Dulu Tahun 2013 Terakhir Waktu itu Kan masih Kerja di Daerah sana Kalau sekarang Udah Nggak Nggak Kerja Di sana Ya Wiss Nggak Menang Ke sana Lagi Nah Disini Dijemur Itu Bisa Dilihat Rindang Kanan Kiri Pergudangan Tapi Jalannya Rindang Kalau Ini Udah Hilang Rindang Sampai Di Tadi Aja Di Tadi Itu Luar Biasa Buat Tiap Lewat Situ Di Hati Ada Kretak Luar Biasa Kalau Semua Jalan Seperti Ini Begitu Indah Nya Uenak Pasti Uenak Ada Pohon Kanan Kiri Sampai Istilah Tidak Kok Warnasih Rek Sudah Itu Kalimat Pertama Yang Muncul Itu Warnasih Rek Kita Belok Kiri Belok Kiri Langsung Ini Kita Masuk Kali Rumput Sampai Jalanya Tidak 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 Banyak Yang Jualan Sini Kebanyakan Mungkin Memang Jualannya Kayak Ya Bukan Bukan Makanan Kebanyakan 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 Jualannya Toko Toko Meran Toko Toko HP Toko Toko Apa Toko Toko Buat Bangunan Toko Lain Lain Nya Dari Merk Ada Vivo Ada Apa Makanya Sempi Kalau Pagi Juga Yang West Ternyata Disini Tidak Terlalu Banyak Padahal Hari Minggu Memang Sukanya Orang Orang Itu Ke Taman Bungkul Pusatnya Di Taman Bungkul Sana Tapi Hasilnya Di Rumput Ini Dingin Kok Enak Buat Tapi Nggak Enak Buat Nongkrong Nongkrong Enaknya Di Taman Bungkul Masjid Agung Terus Tuku Pahlawan Itu Pusat Pusatnya Orang Orang Yang Jalan Di Kiri Masjidnya Unik Asik Banget Masjidnya Kita Masih Menyusuri Kali Rungkut Ini Perpaduan Antara Rumah Penduduk Dan Toko Karena Memang Kalau Di Pinggir Jalan Pinggir Jalan Itu Emang Kalau Dipakai Buat Rumah Singgah Jadi Kebanyakan Kalau Di Pinggir Jalan Itu Yang Tadinya Rumah Singgah Dilubah Menjadi Ruko Setidaknya Dibuat Warung Warung Seperti Itu Karena Harganya Mahal Daerah Sini Per Permeternya Berapa Yang Angka 5 Misal Ada Yang Pinggir Jalan Atau Di Atas Yang Tahu Tapi Yang Pasti Di Disini Nilai Ininya Permeternya Sudah Cukup Tinggi Disini Gak Mungkin Kalau Kecil Daerah Kue Agak Tersep Aju Permeternya Dua Setengah Itu Daerah Taman Buartaman itu udah 2,5 lho Ini dapat tahu apa itu lampu merah lagi Depan kayak lampu merah Memang hari ini kita spesialis Lampu merah Untuk berhenti dan juga ngobrol di lampu merah Perkembangan Surabaya itu benar-benar luar biasa Sepuluh tahun yang lalu Masih banyak Lanan kosong itu masih banyak Sepuluh tahunan lalu tidak terlalu banyak gedung juga Gedungnya tidak terlalu banyak Dan sekarang karena pengembangan itu sudah tidak bisa melibat Akhirnya pengembangannya Surabaya sekarang ke atas Ya nanti mungkin beberapa tahun ke depan sudah mirip dengan Surabaya Eh sorry, mirip dengan Jakarta Ini juga masalah lahan itu tadi lho Sekarang yang daerah pinggiran-pinggiran Kayak Sidoarjo yang berbatasan dengan Surabaya Ataupun juga Gesey yang berbatasan dengan Surabaya Itu sudah menjadi perumahan semua Yang dulunya dianggap desa gitu ya Wah Surabaya pinggiran Sekarang tidak ada pinggiran Surabaya Pinggiran Surabayanya itu sudah Sidoarjo Dan Sidoarjo pun yang pinggiran itu sudah luami banget Karena kebanyakan kerjanya itu di Surabaya Jadi kenapa Sidoarjo yang pinggiran pun juga Perkembangannya sangat bagus Terutama di perumahannya Sawah-sawah sementara makin hari makin berkurang Jadinya mungkin nanti seperti ini Surabaya sudah mepet ya Kanan-kiri nyari lahan kosong Surabaya itu cukup susah Semuanya sudah menjadi Lahan-lahan buat Toko ataupun juga perumahan Dan aku juga pernah dapet cerita Ada bapak-bapak Jualan pecel Jualan pecel di daerah Sidoarjo sana Sidoarjo yang mepet dengan Surabaya itu Di kebatasan Bilnya ngomong Ini masih jualan pecel Di desa itu Sehari itu paling 2 jam Tapi tidak ada uang Ya karena memang Kalau di desa itu kan Harga pecel dan nasi itu Masih harga Rp3.400 Sedangkan di Surabaya Yang pecel tok ya Pecel nyel itu Rp5.000 itu udah murah Bahkan ada yang ngejual Rp8.000, Rp10.000 itu banyak Jadi kalau dihitung perkalian Dari Dihitung dari sisi uang Bisa 3 kali dipakai Jadi uang Misal 1 juta Di Surabaya ini Dipakai buat beli apa Gak dapet banyak Gak dapet banyak Dipakai buat makan Dalam 1 bulan Bisa-bisa kurang Tapi kalau dibawa ke daerah Misal di tempatku Di Pemerogok Itu makan masih ada ya Harga Rp3.000 Rp4.000 itu masih ada Jadi gak perlu masak Dengan uang segitu itu Masih cukup gitu Buat 1 bulan Buat 1 orang ya Buat 1 orang Ya kalau senang kemes Kosong Benar agak lebih hebat lagi Ya seperti itulah Bedanya Jadi memang ada orang yang suka di kota Ada yang suka di desa Kalau di desa Yang pasti kehidupan itu lebih Santai Tidak kayak di kota itu kan Kayak dikejar-kejar Bahkan ada yang bilang Di Jakarta tuh Jakarta kan memang untuk Ngekos aja udah lumayan ya Ngekos udah cukup mahal Nah ini Kita udah Pertekat jalannya Kita akan Jalan ke Panjang Jiwa Tapi ke arah Ketung Baru Kalau ke kiri Panjang Jiwa Kita akan ke Ketung Baru Ketung Baru Nanti akan menuju ke Stikon Oke lanjut ke yang tadi Kalau di Jakarta tuh mungkin kosan yang Istilahnya layak Bisa 1 juta 1,5 juta Sedangkan di desa 1 juta 1,5 juta itu udah bisa buat makan 30 hari Sekarang kamu pilih yang mana Itu tergantung Tergantung kehidupan Karena memang semuanya itu Dipengaruhi oleh gaya hidup Yang susah itu gaya hidupnya Kalau terlalu banyak gaya hidup Ya ajar loh Kita lihat Habis semuanya Oke Kita lanjut ya Ke jalan-jalannya ini Malah meragak Nanti-anti ya tadi ya Oke Ini Panjang Jiwa Ini kalau di kanan Nantinya akan ada Novo Tell Tapi Novo Tellnya ini Bayi Salmator Gede Jadi dulu tuh sempat aku mikir loh Kok ada Novo Tell disini ya Apa sama dengan Novo Tell yang ada di Mana itu Di Tekadnya sungai-sungai itu loh loh Apa sama Oh ternyata beda Ini dia Apa tuh Novo Tell Bayi Salmator Gede ya Itu perharinya berapa Ini Bintang 4 ini kayaknya ya Kalau bintang 5 sepertinya bukan Bintang 4 seperti itu So besar ini Di tengah kota Surabaya Bukan tengah kota sih Ini timur atau selatan ya Mas Ian ya Timur selatan gitu aja ya Karena agak susah juga Nyebutnya ini Ini kita terus Nanti kita akan stop Dan berjumpa lagi di video yang lainnya Kita mentok di Mer aja Kita mentok di Mer Karena Perjalanan kita nantinya Ini akan menuju Ke arah Mana itu Ekosistem Ekosistem Di global Itu lali Aku rek Namanya Apa yang namanya Pokoknya sana lah Monorjo Sana lah Nanti kita akan Jalan-jalan Tapi tak Potong Ke video lainnya ya Biar Lebih menarik aja Oke lor Ke hutan mangrove Monorjo nantinya Itu kan perjalanan juga Masih jauh dari sini Kalau tak Jadikan satu video Terlalu panjang Ini bukan 21 Menitan 21 23 menit Nanti kalau nyampe Di depan Ini aja Udah 19 menit Oke Perjumpaan kita Kali ini Sampai di situ aja Semoga Menyenangkan Perjalanan kita Hari ini Dari Jemursari Sorry Dari Ayani Muter Bundaran Bulog Jemursari Jemur Andayani Kok Jemursari Jemur Andayani Lurus Kita tadi Ke Rungkot Rungkot Ke Kali Rungkot Kali Rungkot Panjang Jiwa Lanjut ke sini Dan ini Adalah Akhir perjumpaan kita Semoga menyenangkan Dan Sampai jumpa Di video-video yang lainnya Jangan lupa Di like Dan juga subscribe Komen-komen Ayo Kita mau Jalan-jalan Muter di Surabaya Daerah mana lagi Kapan-kapan Aku juga pengen Muter daerah Situarjo juga ya Pokoknya Ada jalan Yang menarik Unik Kita ngobrol Di situ aja Ngobrol dalam video Kayak kurang kejaan Gak masalah ya Yang penting Mantap jiwa Ini adalah Surabaya Kalau dulu Disini tuh Lempaknya kayak Stikom gitu ya Sekarang stikomnya Hilang loh Asli ini Bener-bener hilang Stikomnya ini Bahkan tulisannya Stikom aja Udah gak ada Sekarang Tergantikan dengan ini Oh iya tuh Tergantikan tuh Mana sekarang Utelmer ini Kena utelmer Hilang loh Langsung Ayo Hilang Buang ke tuh Gak ada ininya Apa tuh Gak ada tampilannya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh